Sejak Luo Zheng naik, pertama kali dia berhubungan dengan Yun Luo, dia merasakan perasaan asing. Bahkan sekarang, rasa asing itu belum hilang. Dari sudut pandang Luo Zheng, Yun Luo di depannya tampak tidak berbeda dari dua Yun Luo di alam bawah, tetapi pada kenyataannya, mereka adalah orang yang sama sekali berbeda. Dengan kata lain, Yun Luo yang dikenal Luo Zheng telah menghilang. Dia telah ditelan oleh Yun Luo di depannya. Meskipun Tuan Istana Yun Luo sebelum dia mewarisi ingatan kedua Yun Luo, itu hanya dua dari sejuta ingatan. Alasan mengapa Yun Luo memiliki kesan mendalam tentang Luo Zheng adalah karena dia telah mengekstrak ingatan Luo Zheng dari ingatan satu juta Yun Luo. Jika Yun Luo tidak mengekstrak ingatan Sue Muyang, Sue Muyang akan menjadi orang asing bagi Yun Luo. Meskipun Sue Muyang telah mengikuti Yun Luo ke Cloud Mist Heavenly Palace dan tampil luar biasa, yang telah menarik perhatian Yun Luo, dan dia telah memahami niat Sue Muyang, itu tidak mengubah fakta bahwa mereka adalah orang asing. Namun, Luo Zheng hanya bisa menggelengkan kepalanya saat melihat sikap Sue Muyang. Sepertinya dia tidak akan berhenti sampai dia mencapai tujuannya. Jadi bagaimana jika dia membuktikan kekuatannya di masa depan? Hubungan tidak bisa dimenangkan dengan kekuatan. Akan baik-baik saja jika Yun Luo adalah wanita biasa, tetapi dia adalah putra dari Yang Mulia Surgawi. Ditambah dengan statusnya yang tinggi, bagaimana dia bisa memberikan dirinya kepada siapapun? Tentu saja, ini tidak ada hubungannya dengan Luo Zheng. Para prajurit di bawah masih terbang menuju lingkaran awan merah dengan tertib. Mereka yang lulus berdiri di belakang kepala istana dan wakil kepala istana, dan mereka yang gagal pergi dengan sedih. Secara bertahap, jumlah prajurit yang terbang menjadi semakin sedikit. Apakah kamu tidak pergi? Aiyan bertanya dari samping. Kamu bisa naik dulu, saran Luo Zheng. Aiyan berkata, aku sebenarnya memintamu untuk naik dulu, tapi karena kamu memintaku untuk naik dulu, aku akan naik dulu. Setelah mengatakan itu, Aiyan dengan ringan berjinjit, dan setelah berputar-putar di udara, tubuhnya secara tidak normal mengebor ke dalam Scarlet Afterglow Hook. Ketika dia berbalik, dia bahkan berbalik dan tersenyum pada Luo Zheng. Seluruh tubuhnya melewati Scarlet Afterglow Hook dengan punggung menghadap ke sana. Saat Aiyan melewati cincin kabut merah, seberkas cahaya merah melesat keluar dari salah satu ujung cincin kabut merah. Cahaya menyebar dengan cepat di sepanjang ring. Berdengung, berdengung. Seluruh cincin kabut merah bersenandung lembut. Pada saat yang sama, sinar cahaya yang menyilaukan melonjak di cincin kabut merah seperti gelombang, tidak mau bubar. Karena cahaya yang menyilaukan, cincin kabut merah tidak lagi terlihat seperti cincin di mata orang banyak. Sebaliknya, itu tampak seperti bola api besar atau matahari. Reaksi yang kuat. Wanita ini. Bunga teratainya telah menumbuhkan beberapa daun. Sue Muyang sudah berada di tahap sembilan daun. Mungkinkah wanita ini melampaui tahap sembilan daun? Tidak heran dia begitu arogan dan berani menantang seluruh Cloud Mist Heavenly Palace. Bakatnya memang tak terbayangkan. Wakil Palace Masters dari Cloud Mist Heavenly Palace juga terkejut. Mereka memiliki kesan tentang wanita ini. Belum lama ini, wanita ini menggunakan Roaring Tiger token untuk menantang para jenius Cloud Mist Heavenly Palace. Setelah bertanya-tanya, Wakil Kepala Istana mengetahui bahwa dia adalah murid pribadi dari Kepala Istana Lama. Namun, mereka tidak melanjutkan masalah ini lebih jauh. Sejak Tuan Istana Tua meninggalkannya di sini, murid pribadi dari Master Istana Tua tidak akan lemah dalam hal kekuatan dan bakat. Namun, mereka tidak menyangka Aiyan dapat memicu reaksi besar dari cincin kabut merah. Yun Luo juga terkejut. Agar cincin kabut merah memiliki reaksi seperti itu, bunga lotusnya pasti juga telah mencapai tahap sembilan daun. Hem, salah satu wakil Kepala Istana mengangguk. Seharusnya begitu. Jika aku tidak salah, dia seharusnya berada di puncak tahap sembilan daun. Jika kita membimbingnya melewati sepuluh kesengsaraan surgawi kecil, dia mungkin memiliki kesempatan untuk menumbuhkan bunga teratai Mahayana. Bunga teratai Mahayana, Wakil Kepala Istana lainnya berkata sambil menghela nafas, Tuan Istana Tua memiliki keberuntungan besar. Dia tidak hanya berhasil menjadi yang mulia surgawi dan lolos dari lima penyakit, tetapi dia juga menemukan harta karun seperti itu. Di seluruh alam semesta, hanya ada segelintir orang yang memiliki bunga teratai Mahayana. Yun Luo menganggup dan tersenyum. Wanita ini akan memiliki tempat di dunia yang hebat. Namun, Yun Luo tidak berani berbicara dengan pasti. Dunia besar baru saja dibuka, dan perang dunia besar akan berlangsung lama. Banyak hal yang tidak diketahui dan tidak dapat dinilai. Bahkan jika seseorang memiliki juara perang dunia yang hebat, memiliki keberuntungan yang menantang surga, dan menjadi favorit di era ini, itu tidak berarti bahwa dia akan menjadi karakter utama. Apalagi menurut Yun Luo, wanita ini terlalu arogan. Meskipun Yun Luo tidak meninggalkan istananya selama periode waktu ini, dia telah mendengar beberapa berita. Secara khusus, dia telah memprovokasi Luo Zheng lagi dan lagi. Terus terang, dia hanya mencari kematian. Jika dia mencari kematian, tidak peduli seberapa besar keberuntungannya, akan sulit untuk menyelamatkannya. Tentu saja, Yun Luo tidak peduli tentang ini. Dia tidak memberi Luo Zheng nasihat apapun, dia juga tidak memberinya perlakuan khusus. Karena Luo Zheng memiliki nasib ganda, dia akan membiarkannya berjalan di jalannya sendiri. Luo Zheng, kenapa kamu tidak datang? Yun Luo melirik Luo Zheng. Sebenarnya, identitas Luo Zheng sangat mirip dengan Sue Muyang. Keduanya adalah Ascender, dan mereka berdua bertemu dengan klon Yun Luo di alam bawah. Keduanya sangat luar biasa. Namun, ketika Yun Luo mendapatkan kembali ingatannya, keterkejutan yang diberikan oleh ingatan Luo Zheng kepada Yun Luo jauh lebih kuat daripada Sue Muyang. Oleh karena itu, kesan Yun Luo tentang Luo Zheng berkali-kali lebih dalam daripada Sue Muyang. Aiyan berdiri di langit. Dia dibawa ke Cloud Mist Heavenly Palace oleh Old Palace Master. Menurut alasannya, dia seharusnya berdiri di belakang Yun Luo. Namun, dia mengambang sendirian. Adapun Crimson Afterglow Hoop, masih sangat indah. Cahaya merah menyala bersinar di wajahnya. Dia merasakan tatapan kaget semua orang. Wajahnya tenang. Menjadi bangga tidak berarti bahwa dia puas. Tujuannya jelas tidak terbatas pada Cloud Mist Heavenly Palace kecil. Di masa depan, dia akan menghadapi para jenius teratas di seluruh alam semesta. Dia ingin memenangkan tempat untuk dirinya sendiri di satu-satunya kompetisi hebat di era ini. Dan warisan obor ini hanyalah permulaan. Saat cahaya perlahan meredup, seluruh Crimson Afterglow Hoop kembali normal. Di belakangnya, beberapa prajurit terbang. Pada saat ini, dia juga menatap Luo Zheng di bawah. Luo Zheng, itu milikmu. Apakah kamu tidak berencana untuk berpartisipasi dalam warisan obor? Luo Zheng telah menolak tantangannya berkali-kali, jadi dia tidak punya pilihan selain mengalahkan Luo Zheng di warisan obor. Mendengar kata-kata Ayan, Luo Zheng tersenyum tipis. Banyak orang juga memusatkan perhatian mereka pada Luo Zheng. Selama ini, dua pendatang baru dengan kinerja terbaik adalah Ayan dan Luo Zheng. Faktanya, banyak prajurit Cloud Mist Heavenly Palace juga penasaran. Jika keduanya bersaing, bagaimana mereka menentukan pemenangnya? Namun, Luo Zheng hanya bertarung dua kali di Cloud Mist Heavenly Palace. Pertama kali, dia mengalahkan seorang prajurit dari Soaring Cloud Hall. Kedua kalinya, dia hampir membunuh Jing Xuan, tuan muda dari Swallow Cloud Hall. Namun, Jing Xuan hanya menempati peringkat sekitar 200 di Swallow Cloud Hall. Oleh karena itu, sulit untuk menilai kekuatan Luo Zheng yang sebenarnya melalui Jing Xuan. Namun, Ayan mengalahkan lebih dari 10 orang berturut-turut. Di antara mereka, ada prajurit dengan peringkat beberapa ratus teratas di aula awan walet, dan ada prajurit yang peringkatnya puluhan. Bahkan prajurit peringkat keempat di Swallow Cloud Hall dikalahkan oleh Ayan. Ketika Ayan melewati Crimson Afterglow Hoop, cahaya yang dia tarik beberapa kali lebih banyak daripada Sue Muyang. Hal ini juga membuat semua orang mengerti bahwa potensi wanita ini tampaknya jauh di luar imajinasi mereka. Oleh karena itu, meskipun sebagian besar prajurit tidak menyukai Ayan, jika dibandingkan dengan Luo Zheng, mereka masih lebih menyukainya. Ayo cepat! Ayan mengulurkan telapak tangannya ke arah Luo Zheng. Lima jarinya yang panjang dan adil menyebar, seolah-olah dia ingin menarik Luo Zheng dari jarak beberapa ratus kaki. Luo Zheng mengangguk. Kemudian, dia mengaktifkan keoskinya dan perlahan membuat tubuhnya melayang. Melihat Luo Zheng, dia sepertinya tidak percaya diri. Sepertinya tidak ada yang tahu berapa banyak lotus yang dia buka. Mungkinkah dia hanya membuka tiga? Apa dia takut tidak bisa melewati Crimson Afterglow Hoop? Tidak mungkin. Ada kemungkinan kecil. Lagi pula, dia tahu berapa banyak lotus yang dia buka. Lihatlah para pejuang yang ragu-ragu itu, kebanyakan dari mereka tidak bisa melewatinya. Senyum tipis muncul di wajah Yun Luo ketika dia mendengar kata-kata ini. Dia sangat percaya diri pada Luo Zheng. Dia tidak tahu berapa banyak lotus yang dibuka Luo Zheng. Melalui ingatan kedua klon, dia tidak menerima ingatan yang relevan. Kesengsaraan Luo Zheng adalah sesuatu yang terjadi di benua Kerajaan Surgawi. Ada pun dua klonnya, satu di Domain Timur, dan yang lainnya di benua Dewa Laut. Dia tidak bertanya pada Luo Zheng di depannya. Karena Luo Zheng bisa mendapatkan gelar Golden Empyrean di Tower of Sin, itu akan menjadi lelucon jika dia bahkan tidak bisa melewati Scarlet Afterglow Hoop. Luo Zheng hanya mempertahankan kecepatan sedang, perlahan terbang menuju Scarlet Afterglow Hoop. Mereka yang seharusnya lulus sudah lewat, dan mereka yang tidak bisa semuanya tertinggal di bawah. Semua orang sangat ingin tahu apakah Luo Zheng bisa melewati Scarlet Afterglow Hoop, jadi perhatian semua orang tertuju padanya. Meskipun kecepatan Luo Zheng lambat, Scarlet Afterglow Hoop tingginya hanya sekitar 20 hingga 30 kaki. Dalam waktu singkat, Luo Zheng terbang di depan Scarlet Afterglow Hoop. The Scarlet Afterglow Hoop yang telah tenang seperti cincin besi merah panas, samar-samar memancarkan cahaya merah gelap. Di bawah pengawasan semua orang, Luo Zheng diam-diam melewati Scarlet Afterglow Hoop. Semua orang dapat dengan jelas melihat bahwa Scarlet Afterglow Hoop tidak menghasilkan membran transparan yang menghalangi Luo Zheng di luar. Terlebih lagi, saat Luo Zheng melewatinya, Scarlet Afterglow Hoop sepertinya merasakan sesuatu, dan cahaya merah mulai menumpuk di ring. Momentum cahaya itu, sangat ganas, sepertinya akan melampaui Ayan. Tidak mungkin, cahaya yang memancar dari Ayan setelah melewati Scarlet Afterglow Hoop mungkin adalah batas dari Scarlet Afterglow Hoop. Karena itu adalah batasnya, bagaimana bisa dilampaui. Mari kita tunggu dan lihat. Akan ada pemenang akhirnya. Di langit di atas Scarlet Afterglow Hoop, Ayan menggigit bibirnya dan menatap Scarlet Afterglow Hoop. Alasannya jelas bukan karena dia telah mengambil pedang surgawi angin petir milik tuannya. Hanya saja tuannya diam-diam memberitahunya bahwa Luo Zheng sama dengannya, bahwa dia juga memiliki nasib dalam pertempuran era hebat. Selain itu, tampaknya ada elemen ketidakpastian tambahan dalam nasib Luo Zheng, yang berarti bahwa dia adalah orang yang tidak memiliki nasib. Luo Zheng ini memenuhi syarat untuk menjadi lawannya. Ayan sama sekali tidak menganggap serius para jenius super dari Cloud Mist Palace. Sama seperti Sue Muyang, dia tidak buruk, tetapi dia masih berpikir bahwa Sue Muyang bukan lawannya. Oleh karena itu, setelah dia memasuki istana kabut awan, dia bisa saja ditempatkan di tempat tinggal yang sangat terpencil, tetapi dia memilih istana kecil di Aula Lingyun dan ditetapkan sebagai tetangga Luo Zheng. Setelah mengeluarkan tantangan dengan token mengaum harimau, Ayan berharap Luo Zheng akan menantangnya. Namun, pria ini sama sekali tidak tergerak dan mengabaikannya. Dia telah memprovokasi pihak lain beberapa kali, dan dia bahkan telah menghancurkan rumah pihak lain, tetapi dia masih memilih untuk mengabaikannya. Pada akhirnya, Ayan tidak punya pilihan. Dia tidak bisa hanya melawan Luo Zheng tanpa mengatakan apa-apa, kan? Meskipun pemeriksaan yang paling penting adalah warisan api, dia bisa melihat reaksi dari gelang Scarlet Afterglow. Melihat bahwa cahaya yang terkumpul di gelang Scarlet Afterglow lebih kuat dari sebelumnya, Ayan tiba-tiba menjadi gugup. Dengan karakter bangganya, dia percaya bahwa tidak banyak orang jenius di dunia yang bisa berdiri bahu-membahu dengannya, dan di aliansi, seharusnya ada lebih sedikit orang seperti dia. Cahaya pada gelang Scarlet Afterglow terus menumpuk, dan sepertinya akan meledak di sepanjang gelang itu. Yun Luo juga menonton dengan tenang, dan ada ekspresi tidak percaya di kedalaman matanya. Adapun wakil kepala istana Su Ken, dia tidak terlihat terlalu baik. Namun, tepat pada saat ini, cahaya yang dikumpulkan oleh Scarlet Afterglow ring tiba-tiba menghilang pada saat ini. Cahaya tidak hanya menghilang, dalam keadaan normal, gelang Scarlet Afterglow mempertahankan penampilan merah gelapnya, tetapi pada saat ini, warna merah tua juga menghilang, dan seluruh gelang Scarlet Afterglow berubah menjadi cincin besi hitam, tanpa lampu menyala dia. Ketika orang banyak melihat adegan ini, mereka semua tercengang. Bagaimana ini bisa terjadi? Apakah gelang Scarlet Afterglow rusak? Bagaimana ini bisa terjadi? Gelang Scarlet Afterglow adalah senjata surgawi tingkat 1, dan itu tidak diserang. Itu tidak bisa dipatahkan begitu saja. Apakah itu prajurit di atas atau di bawah? Mereka semua berdiskusi dengan suara rendah. Gelang Scarlet Afterglow adalah harta pilihan dari Cloud Heavenly Palace, tetapi situasi seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya. Luo Zheng baru saja melewati gelang Scarlet Afterglow, dan melihat pemandangan ini, dia sedikit terkejut. Apa yang sedang terjadi? Adapun Ayan, dia diam-diam menghela nafas lega. Mungkin dia tidak berpikir bahwa gelang Scarlet Afterglow akan dapat memverifikasi apapun. Ini hanya pilihan kecil sebelum Flame Inheritance. Bahkan jika Luo Zheng bisa membuat gelang Scarlet Afterglow mekar lebih intens, itu tidak berarti bahwa bakat Luo Zheng lebih baik daripada miliknya. Namun, Ayan masih tidak ingin Luo Zheng melampauinya dalam melewati gelang Scarlet Afterglow. Melihat gelang Scarlet Afterglow semakin cerah, dia mulai khawatir. Sekarang setelah gelang Scarlet Afterglow sepertinya tiba-tiba kehilangan efeknya, itu memang membuatnya menghela nafas lega. Yun Luo dengan lembut melayang ke arah gelang Scarlet Afterglow, dan ekspresi di wajahnya menjadi semakin aneh. Dia melirik Luo Zheng dengan acuh-ta'acuh, dan mengulurkan tangan untuk menyentuh gelang Scarlet Afterglow. Di bawah sentuhan lembut jarinya, gelang Scarlet Afterglow hitam diaktifkan olehnya, dan sekali lagi mekar dengan cahaya merah. Apa yang sedang terjadi? Luo Zheng bertanya. Yun Luo menatap Luo Zheng, dan sudut mulutnya sedikit terangkat. Petik 2. Luo Zheng mengangguk, dan sesuai dengan permintaan Yun Luo, dia pergi ke gelang Scarlet Afterglow, dan sekali lagi naik dari bawah. Hasilnya persis sama seperti terakhir kali. Setelah lampu merah pada gelang Scarlet Afterglow terkumpul untuk sementara waktu, tiba-tiba padam, dan seluruh gelang Scarlet Afterglow menjadi hitam dan kehilangan kilaunya. Melihat adegan ini, Yun Luo mengedipkan matanya, dan dengan sedikit gerakan jarinya, dia berkata, Baiklah, kamu bisa lewat. Luo Zheng mengangguk, tidak lagi memikirkan mengapa gelang Scarlet Afterglow berada dalam kondisi seperti itu. Dia terbang ke langit dan berdiri berdampingan dengan prajurit lain yang telah melewati gelang itu. Namun, pada saat ini, Wakil Kepala Istana Suken berkata, Tuan Istana, bukankah ini sedikit melanggar aturan? Menurut aturan, jika Anda ingin berpartisipasi dalam warisan obor, Anda harus melewati seleksi dari gelang Scarlet Afterglow. Luo Zheng ini, dia tidak. Yun Luo berkata dengan tenang, dia telah melewati gelang Scarlet Afterglow. Tapi itu karena ada masalah dengan gelang Scarlet Afterglow. Suken berdebat, ada masalah, tapi dia masih lulus, jawab Yun Luo. Suken tersenyum dingin dan berargumen, Menurut apa yang dikatakan oleh Palace Master, jika Scarlet Afterglow beracelet tidak diaktifkan, bukankah itu berarti semua orang dapat melewati dan menerima torque inheritance? Lalu apa gunanya memilih Scarlet? Gelang Afterglow, jika kita membiarkan anak ini lewat, bukankah itu tidak adil untuk Cloud Mist Heavenly Palace? Faktanya, selama seseorang tidak buta, orang dapat dengan jelas melihat bahwa Luo Zheng telah melewatinya sebelum gelang Scarlet Afterglow padam. Namun, tipu muslihat Suken bergema dengan seniman bela diri di bawah ini. Kurang dari 10% dari seniman bela diri di Cloud Mist Heavenly Palace telah melewati gelang Scarlet Afterglow, 90% seniman bela diri lainnya tidak dapat berpartisipasi dalam warisan obor. Selain kecewa, mereka secara alami tidak bahagia dan merasa itu tidak adil. Mendengar tipu muslihat Suken, satu persatu, mereka bergema. Ya, jika kita membiarkannya lewat seperti ini, bukankah itu berarti semua orang bisa pergi? Tidak, kita harus membiarkannya lewat sekali. Kalau tidak, itu akan curang. Petik 2, petik 2. Mendengar suara seniman bela diri di bawah, tatapan Yun Luo menjadi semakin dingin. Dia sudah menebak apa masalahnya, tetapi dia tidak ingin mengatakannya dengan sengaja. Baru saja, ketika Luo Zheng melewati gelang Scarlet Afterglow untuk pertama kalinya, dia telah memadamkan cahaya gelang itu. Dia tahu bahwa Luo Zheng mungkin telah mengaktifkan bunga teratai Mahayana. Gelang Scarlet Afterglow hanya bisa merasakan batas bunga teratai Mahayana. Di luar batas ini, gelang Scarlet Afterglow tidak bisa merespons secara normal. Itulah mengapa itu padam pada saat itu. Menurut penilaian Yun Luo sebelumnya, bunga lotus Luo Zheng memiliki setidaknya tujuh daun. Sangat mungkin bahwa dia telah mengaktifkan tahap sembilan daun seperti Suemuyang atau berada di puncak tahap sembilan daun seperti Aiyan. Namun, dia tidak mengharapkan Luo Zheng untuk mengaktifkan bunga teratai Mahayana di tingkat kelima dari alam hidup dan mati. Namun, pengurangannya hanya didasarkan pada reaksi dari gelang pijar merah. Ada pun berapa banyak daun bunga teratai Mahayana Luo Zheng. Apakah itu 11 daun? Atau 13 daun? Atau bahkan 15 daun? Dia masih tidak bertanya pada Luo Zheng. Di hadapan keraguan Su Ken, dia tersenyum dingin. Dia menatap Su Ken dan berkata, Di Cloud Mist Heavenly Palace ini, apakah saya memiliki keputusan akhir atau apakah Anda memiliki keputusan akhir? Yun Luo tidak suka berkelahi dengan orang lain. Meskipun dia adalah Palace Lord of Cloud Mist Heavenly Palace, dia menghabiskan sebagian besar waktunya berkultivasi dengan tenang. Dia tidak terlalu peduli dengan posisinya sebagai tuan istana. Adapun fakta bahwa Su Ken suka mendekatinya secara agresif setiap saat, motifnya tentu saja untuk posisi kepala istana. Kali ini, Yun Luo bertindak di luar karakter dan menanyai mereka, Siapa yang bertanggung jawab di sini? Bagaimanapun, Yun Luo adalah penguasa istana dari Cloud Mist Heavenly Palace. Wakil penguasa istana lainnya tidak memiliki banyak pendapat. Faktanya, mereka juga tahu alasan mengapa Crimson Afterglow Hoop tidak berfungsi. Kemungkinan besar karena mereka tidak dapat secara akurat menentukan identitas Luo Zheng. Namun, Luo Zheng memang memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam warisan obor. Jika dia tidak memenuhi syarat, dia mungkin telah diblokir ketika dia melewati Crimson Afterglow Hoop. Mereka hanya ingin tahu berapa banyak daun teratai yang dibentangkan Luo Zheng. Adapun Su Ken, dia hanya mencari masalah. Sekarang Yun Luo menjadi agresif, mata Su Ken menunjukkan sedikit kebencian. Namun, dia tidak berani mengatakan apa-apa. Adapun prajurit yang tidak melewati Crimson Afterglow Hoop, bagaimana mereka berani mengatakan sesuatu di depan Yun Luo. Pemilihan Crimson Afterglow Hoop selesai. Kali ini, 356 prajurit yang melewati Crimson Afterglow Hoop, ikuti aku. Setelah mengatakan itu, Yun Luo terbang ke arah tertentu tanpa melihat ke belakang. Para prajurit Aula Awan Walet Suemuyang saling memandang dan mengikuti dari belakang Yun Luo. Adapun wakil master istana lainnya, mereka juga memimpin beberapa prajurit dan mengikuti di belakang Yun Luo. Luo Zheng dan Ai Anshin mengikuti di belakang kelompok. Keduanya dianggap aneh di Cloud Mist Heavenly Palace. Meskipun mereka adalah prajurit dari Soaring Cloud Hall dalam nama, pada kenyataannya, kekuatan mereka sebanding dengan para prajurit dari Yan Yun Hall. Bagian terburuknya adalah keduanya adalah pejuang alam hidup dan mati, dan Luo Zheng adalah yang paling konyol. Dia hanya berada di tingkat kelima dari alam hidup dan mati. Bersama dengan Yun Luo, mereka meninggalkan istana surgawi awan berkabut dan memasuki saluran luar angkasa. Dalam 60 jam berikutnya, ratusan orang mengikuti Yun Luo dan bergegas pergi. Meskipun kecepatan setiap orang tidak lambat, bepergian melalui dunia yang hebat akan memakan waktu bertahun-tahun. Bahkan jika mereka berubah menjadi lorong dunia yang hebat, jarak yang ditempuh para seniman bela diri masih tidak signifikan dibandingkan dengan dunia yang hebat. Setelah mengikuti Yun Luo keluar dari terowongan luar angkasa, sebuah kota besar muncul di depan mereka. Ini bukan tujuan mereka, itu hanya stasiun relay. Tentu saja, ini adalah stasiun relay untuk para pembudidaya. Namun, stasiun relay ini digunakan untuk puluhan juta jiwa di kota. Setelah tiba di stasiun relay, semua orang menaiki kapal besar, yang mereka sekali lagi memasuki lorong ke Grand Realm. Mereka melanjutkan perjalanan. Untungnya, mereka tidak perlu menyianyiakan esensi sejati mereka untuk terbang di udara. Luo Zheng juga menemukan tempat dan menutup matanya untuk berkultivasi. Namun, selain berkultivasi, Luo Zheng juga mencoba menggunakan ingatan dunia seribu besar untuk menyelidiki situasi di alam bawah. Meskipun dia sangat jauh dari dunia seribu besar, dengan perpaduan jiwa dan kemauannya, dia masih bisa mengekstrak ingatan dunia seribu besar kapan saja. Hanya saja dia tidak bisa menggunakan kekuatannya untuk mentransfer kemampuan ini. Di bawah penyelidikannya, dia menemukan bahwa Liu Yu telah naik. Ketika dia kembali ke benua Dewa Laut untuk kedua kalinya, Liu Yu telah berhasil melewati kesengsaraannya. Sangat mungkin bahwa dia juga dipaksa untuk naik oleh dunia seribu besar. Dengan bakat Liu Yu, dia seharusnya bisa berkembang dengan lancar di klan Malam Iblis. Luo Zheng juga dengan ringan memikirkannya. Melihat domain lagi, waktu dia pergi tampak damai. Kultivasi Suling Yun terus meningkat, sementara si Yukin masih dalam keadaan menghilang. Adapun sosok Ning Yu Di, sepertinya sedikit montok. Luo Zheng tiba-tiba memikirkan sesuatu dan sekali lagi mengeluarkan ingatannya. Baru saat itulah dia menyadari bahwa Ning Yu Di sedang. Kumpulan kenangan dari dunia seribu besar ini berisi semua kenangan dari kelahirannya hingga saat ini. Ini mencatat hampir semua yang terjadi di setiap periode waktu. Luo Zheng menelusuri kembali waktu, terus-menerus melihat melalui ingatan Ning Yu Di selama periode waktu ini. Dia tiba-tiba menyadari bahwa beberapa hari sebelum dia pergi, Ning Yu Di telah mengetahui bahwa dia Aku akan menjadi seorang ayah. Luo Zheng, yang duduk di tempat yang sama, masih linglung, tetapi kemudian wajahnya dipenuhi dengan kegembiraan. Sayangnya, dia baru mengetahuinya setelah dia naik. Memikirkannya, masalah ini tidak berada di bawah kendali Luo Zheng. Pada awalnya, dia ingin tinggal di alam bawah untuk sementara waktu, tetapi dunia seribu besar tidak mengizinkannya. Sekarang Luo Zheng telah naik, tidak mungkin baginya untuk kembali ke alam bawah dalam waktu singkat. Ini hanya bisa membuat segalanya menjadi sulit bagi Ning Yu Di, membiarkannya menghadapi semua ini sendirian. Kultivasi seorang seniman bela diri adalah untuk menentang surga, dan rumah yang lembut adalah kuburan seorang pahlawan. Meskipun Luo Zheng merindukannya, dia juga tahu bahwa ada beberapa hal yang tidak dapat dia ubah, dan beberapa hal pasti akan hilang. Tidak mungkin baginya untuk memonopoli semua manfaat di dunia ini. Melihat melalui ingatannya lagi, dia masih tidak dapat menemukan jejak si Yukin. Tampaknya dia benar-benar telah tinggal di alam Valet Extreme selama ini, tetapi dia tidak tahu apa yang sedang dilakukan gadis ini. Pada saat ini, di alam Valet Extreme, The Extreme Valet Realm memiliki tiga lantai dan satu menara. Tiga lantai itu adalah Myriad Purple Jade Tower, Ecstasy Tower, dan Moon Chan Fast Tower. Menara itu adalah menara tidak tetap. Dari tiga lantai dan satu menara ini, menara itu adalah yang tertinggi, yaitu menara tidak tetap. Dengan dua kata, Indefinite, Indefinite Tower secara alami terkait dengan Indefinite Old Man. Namun, Indefinite Tower memang menara tanpa nomor tetap. Lebarnya 3.000 kaki dan tingginya 300.000 kaki. Daripada menyebutnya menara, lebih baik menyebutnya bangunan besar dan megah. Pada saat ini, si Yukin berada di salah satu lantai menara tidak tetap, membuat ulah. Aku, aku tidak berkultifasi lagi. Uuuu, si Yukin mengangkat tangannya, dan pedang raksasa yang tak terhitung jumlahnya yang melayang di udara tiba-tiba hancur. Para ahli bela diri lainnya di bawah pedang raksasa semuanya mengelak. Tuan Muda, kamu tidak bisa. Master Pagoda telah memerintahkan agar kamu harus berkultifasi selama 2 jam hari ini. Sebenarnya, Tuan Muda, tingkat peningkatan Anda sudah sangat cepat. Ini seribu kali lebih cepat daripada rata-rata ahli bela diri. Berkultifasi lebih banyak akan sangat bermanfaat bagi Anda. Banyak orang datang ke sisi si Yukin dan mencoba menghiburnya. Aku tidak berkultifasi lagi. Si Yukin berteriak, merasa dirugikan. Sejak dia lahir, dia tidak pernah berkultifasi dengan serius. Ketika dia berada di Void Sky City, keluarganya secara alami marah. Karena itu, meskipun dia memiliki tubuh yin tertinggi ungu, dia masih lebih lemah dari beberapa prajurit penerangan surgawi ketika dia masih berada di alam inti surgawi. Pondasinya sangat lemah sehingga tidak bisa dipandang rendah. Ketika Luo Zheng naik, dia ingin bertemu dengannya di alam atas dan memberinya kejutan besar. Karena itulah dia menyetujui permintaan Patu Awuding untuk memasuki menara tidak tetap dan menjadi muridnya. Pada awalnya, si Yukin masih bisa menahannya, tetapi seiring berjalannya waktu, dia tidak tahan lagi. Ketika seorang pejuang berkultifasi, mereka berkultifasi sepanjang hari. Bahkan setelah reinkarnasi, itu masih reinkarnasi. Bagaimana mungkin si Yukin, yang suka bermain kecapi dan mengagumi bunga, bisa terbiasa. Oleh karena itu, dia menjadi lebih dan lebih tahan akhir-akhir ini, yang membuat murid-murid lain di menara tidak tetap merasa tertekan. Si Yukin hanya berada di menara tidak tetap untuk waktu yang singkat. Dibandingkan dengan ribuan tahun, beberapa bulan ini hanya sekejap mata. Namun, dalam beberapa bulan ini, si Yukin terus-menerus memecahkan semua jenis rekor. Bakatnya yang luar biasa hanya bisa membuat murid-murid lainnya cemburu. Alasan utamanya adalah karena tubuh yin tertinggi ungu. Tubuh yin tertinggi ungu yang dimiliki oleh prajurit biasa jauh dari sebanding dengannya. Selain itu, hampir semua keterampilan kultifasi di alam valet ekstrim terkait dengan tubuh yin tertinggi ungu. Apa yang membuat semua orang semakin terdiam adalah bahwa si Yukin sebenarnya tidak tahan lagi setelah bertahan untuk waktu yang singkat. Dia ingin menyanyiakan bakatnya yang luar biasa. Orang tua yang tidak terbatas secara alami tidak akan membiarkan pemborosan sumber daya alam yang begitu sembrono. Meskipun orang tua tanpa batas telah keluar selama beberapa hari terakhir, dia telah menginstruksikan beberapa tetua untuk merawat si Yukin. Dia benar-benar memperlakukan si Yukin seperti harta karun. Tidak heran dia menarik tatapan cemburu yang tak terhitung jumlahnya. Yukin, Jalan Seni Bela Diri adalah tentang ketekunan dan ketekunan. Jika Anda bahkan tidak memiliki sedikit ketekunan ini, bagaimana Anda bisa mencapai hal-hal hebat? Kata seorang penatua, Hal-hal hebat apa yang saya inginkan? Saya punya suami sendiri. Saya hanya seorang gadis kecil. Si Yukin merintih. Penatua lain menggelengkan kepalanya. Aku tahu bahwa suamimu bukanlah orang biasa. Dunia pendekar juga sangat kejam. Bahkan sebagai suami istri, ada prinsip kecocokan. Jika kamu ingin bersama suamimu di masa depan, hari ini kerja keras adalah yang terpenting. Luo Zheng? Luo Zheng bukan orang seperti itu. Si Yukin membalas lagi. Bagaimanapun, dia benar-benar tidak tahan dengan kultifasi yang membosankan. Mendengar kata-kata Si Yukin, sesepuh lain mencibir dan berkata, Saya akui bahwa Anda tidak salah. Namun, itu normal bagi seorang pria untuk memiliki beberapa istri dan selir. Karena dia telah naik ke surga, tidak ada jaminan bahwa dia menang. Tidak punya kekasih baru. Kekuatanmu terlalu lemah. Bagaimana kamu akan bersaing dengannya? Petik 2 Sebenarnya, tetua ini hanya menebak-nebak. Dia tidak mengenal Luo Zheng, jadi bagaimana dia bisa tahu karakternya. Namun, dia telah mendengar dari pagoda master bahwa Luo Zheng adalah orang kecil yang sangat dipuja oleh orang tuanya. Namun, untuk membuat Si Yukin fokus pada kultifasinya, dia hanya bisa mengatakan omong kosong seperti itu. Paling tidak, dia ingin Si Yukin waspada atau memiliki motivasi untuk fokus pada kultifasinya. Saya tidak peduli. Sayangnya, dia telah menggunakan metode ini terlalu sering. Tidak peduli seberapa bagus efeknya, itu dihancurkan oleh kebosanan kultifasi. Si Yukin duduk di sudut dan menolak menggunakan pedangnya untuk berkultifasi. Melihat betapa disengajanya Si Yukin, para tetua tidak punya ide bagus. Mereka semua merasakan sakit kepala datang. Anak kecil ini benar-benar sulit dijinakkan. Sebenarnya, bakat Si Yukin sudah cukup bagus sejak dia masih muda. Paling tidak, itu tidak kalah dengan milik Si Xiaoji. Namun, dia keras kepala sejak dia masih muda. Ditambah dengan fakta bahwa dia dimanjakan, tidak ada yang berani memaksanya untuk berkultifasi. Semuanya memiliki penakluknya. Jika ada orang di dunia ini yang bisa membuatnya patuh, itu mungkin hanya Luo Zheng. Orang-orang ini bukanlah sosok tanpa nama di alam valet ekstrim, tetapi mereka benar-benar tidak bisa melakukan apapun pada Si Yukin. Pada saat ini, sesosok diam-diam muncul tidak jauh dari sana. Ketika Si Yukin melihat sosok itu, dia berkata dengan wajah penuh keluhan, Tuan. Ketika yang lain melihat orang itu, mereka dengan hormat menyapa, Tuan Pagoda. Orang tua yang tidak terbatas perlahan berjalan mendekat. Ketika dia melihat Si Yukin, dia tersenyum tipis dan berkata, dalam beberapa tahun, medan perang fantasi akan terbuka. Si Yukin mengungkapkan ekspresi aneh dan bertanya, Tuan, apa itu medan perang fantasi? Orang tua tanpa batas tersenyum dan berkata, Yukin, apakah kamu pernah ke ruang fantasi sebelumnya? Di alam atas, membangun ruang ilusi adalah metode yang sangat umum. Banyak tanah suci besar memiliki ruang bagi seniman bela diri untuk bersaing satu sama lain. Si Yukin mengangguk. Secara alami, dia pernah ke sana sebelumnya. Orang tua yang tidak terbatas melanjutkan, ketika medan perang fantasi terbuka, semua pejuang muda di alam semesta akan memasukinya untuk membunuh, bersaing, dan bersaing. Saya percaya bahwa Luo Zheng juga akan memasukinya pada waktu itu. Si Yukin berpikir sejenak, dan berkata, Kalau begitu, jika Anda dapat memasuki alam laut surgawi selama periode waktu ini, saya akan membiarkan Anda memasuki medan perang fantasi. Jika Anda dapat mengandalkan kekuatan Anda sendiri untuk memperjuangkan tempat di medan perang fantasi, itu akan mudah bagimu untuk bertemu Luo Zheng. Kata patua tanpa batas sambil tersenyum. Ah, si Yukin tercengang dan kemudian mengungkapkan ekspresi terkejut yang menyenangkan. Namun, di ruang fantasi, Anda akan menghadapi semua ras di alam semesta. Ada banyak jenius dari semua jenis ras. Kekuatan para jenius super itu tidak boleh diremehkan. Tidak akan mudah untuk bertemu Luo Zheng, patua tanpa batas melanjutkan sambil tersenyum. Apakah begitu? Mendengar ini, ekspresi si Yukin perlahan berubah. Sebenarnya, setelah memasuki menara tak terbatas, si Yukin mengerti banyak hal. Secara alami, dia memahami keuntungan dari tubuh yin ekstrim ungu dan ketinggian yang bisa dia capai di masa depan. Namun, meskipun dia yakin dengan bakatnya, dia tidak percaya diri dengan ketekunannya. Adapun kurangnya kepercayaan dirinya dalam ketekunan, itu sebagian besar karena dia merasa jika dia terus berkultivasi seperti ini, dia tidak tahu kapan dia bisa bertemu Luo Zheng lagi. Sepuluh tahun, seratus tahun, seribu tahun, memikirkannya saja membuat kulit kepalanya mati rasa. Jika apa yang dikatakan tuannya itu benar dan dia menerobos ke alam laut surgawi dan menunggu medan perang fantasi terbuka, dia secara alami tidak akan melepaskan kesempatan ini. Ya, saya dapat menjamin bahwa jika Anda berkultivasi dengan rajin, dengan bakat Anda, kemungkinan bertemu Luo Zheng di medan perang fantasi sangat tinggi. Kata patua tanpa batas dengan serius. Si Yukin mengerutkan bibirnya dan jejak tekat perlahan muncul di matanya. Semua ketekunannya adalah untuk Luo Zheng. Saya mengerti, Tuan, kapal besar yang ditumpangi Luo Zheng memasuki saluran lintas batas dan memulai perjalanannya. Sebagai perbandingan, Luo Zheng tidak seberuntung si Yukin. Sejak dia memasuki menara tanpa batas, tidak peduli apa yang dia inginkan, orang tua tanpa batas akan melakukan yang terbaik untuk memuaskannya. Selain itu, posisinya di menara tidak terbatas sangat tinggi sehingga dia bahkan memanggil si Yukin sebagai tuan muda. Adapun kultivasi, dia bahkan membujuk si Yukin untuk melakukannya. Sekarang, Luo Zheng harus berjuang untuk semuanya sendiri. Dikatakan bahwa akan ada hadiah bagus di Tork Inheritance. Tentu saja, Luo Zheng tidak akan membiarkannya pergi. Setelah beberapa hari, kapal besar itu akhirnya meninggalkan saluran lintas batas. Apa yang muncul di depan semua orang adalah dunia yang aneh dan mempesona. Yun Luo memimpin orang-orang dari Cloud Heavenly Palace menjauh dari kapal besar dan terus terbang ke depan. Di bawah kaki semua orang ada hamparan air laut berwarna jingga. Lautan jingga yang luas dan tak terbatas ini memang memberikan perasaan yang aneh. Dunia ini? Merasakan aura aneh dunia ini? Luo Zheng tidak bisa tidak mengungkapkan ekspresi bingung. Di sisi lain, Ayan, yang berada di sampingnya, tampak tenang dan berkata, ini adalah dunia yang rusak. Dunia yang rusak, seperti alam valet ekstrim, tanya Luo Zheng. Ayan mengangguk dan berkata, itulah sebabnya aliansi mendirikan warisan obor di sini. Dunia yang rusak ini dulu disebut alam laut oranya. Itu mendapat namanya karena air laut di alam ini berwarna oranya. Di alam laut oranya, ada makhluk yang sangat kecil. Ada banyak dari makhluk-makhluk ini, dan mereka tersebar padat di air laut. Mereka mewarnai seluruh air laut oran si realem dengan warna jingga. Jutaan tahun yang lalu, alam laut oranya telah menjadi alam yang lengkap. Namun, karena beberapa yang mulia dari ras manusia telah bertarung satu sama lain di alam laut oranya, seluruh alam tidak mampu menahan kekuatan yang begitu besar. Pada akhirnya, kerajaan itu runtuh. Sekarang, alam laut oranya hanya sepersepuluh dari ukuran aslinya dan tidak bisa lagi dianggap sebagai alam yang lengkap. Kali ini, tujuan semua orang adalah sebuah pulau besar di alam laut oranya yang disebut Pulau Changsu. Semua orang akan berpartisipasi dalam warisan obor di pulau ini. Faktanya, Pulau Changsu hanyalah sebuah pulau di alam laut oranya. Begitulah cara para ahli bela diri dari alam atas melihatnya. Menurut standar alam bawah, luas Pulau Changsu sudah sepuluh kali luas wilayah tengah. Itu bisa dianggap sebagai benua besar. Setelah mendengarkan perkenalan Ayan, Luo Zheng sedikit mengangguk. Meskipun Ayan datang ke Cloud Misty Heavenly Palace untuk menimbulkan masalah, dia telah melakukan pekerjaan rumahnya. Bagaimanapun juga, Luo Zheng berasal dari alam bawah. Cloud Misty Heavenly Palace hanya memiliki satu kenalan, Yun Luo. Dia tidak akan bertanya pada Yun Luo setiap kali dia tidak tahu apa-apa. Oleh karena itu, dia tidak terlalu yakin untuk apa warisan obor itu. Dua jam kemudian, semua orang dari Cloud Misty Heavenly Palace akhirnya memasuki Pulau Changsu. Setelah setengah jam perjalanan di sepanjang Pulau Changsu, sebuah batu besar muncul di depan semua orang. Batu besar itu tingginya lebih dari 10 ribu kaki dan lebarnya 10 ribu kaki. Di permukaan batu besar, seseorang telah mengukir sebuah puisi. Sapuan puisi ini setajam pisau, dan sepertinya mengandung semacam kekuatan magis. Pada pandangan pertama, banyak prajurit memiliki ekspresi tidak nyaman di wajah mereka. Seolah-olah pukulan ini mengandung banyak pedang tajam yang bisa memotong hati mereka menjadi berkeping-keping kapan saja. Namun, melihat bahwa orang-orang di sekitarnya menekan perasaan tidak nyaman ini dan mencoba yang terbaik untuk mempertahankan postur yang tenang, para prajurit lain juga menekan ketidaknyamanan mereka. Sebagai pejuang, mereka selalu tidak mau ketinggalan dari yang lain. Jika orang lain bisa menanggungnya, mereka juga bisa menanggungnya. Jika tidak, mereka akan kehilangan muka. Namun, pada saat ini, Aiyan tersenyum tipis dan berbalik untuk bertanya kepada Luo Zheng, bagaimana perasaanmu? Luo Zheng melihat kata-kata besar dan berkata dengan tenang, sedikit tidak nyaman. Aiyan melengkungkan bibirnya. Kamu cukup jujur. Lihat orang-orang di depanmu itu. Mereka semua tidak nyaman, namun mereka berpura-pura tidak ada yang salah. Mereka hanya berusaha menyelamatkan muka dan menderita. Suaranya tidak lembut, begitu banyak prajurit di depannya mendengarnya. Secara alami, mereka marah karena Aiyan telah menunjukkan niat mereka. Ukulan di batu besar memang semacam siksaan bagi banyak prajurit. Puisi ini ditulis oleh seorang empirean dengan pedang. Niat pedang yang terkandung di dalamnya mampu menunjuk langsung ke hati. Niat pedangnya sudah bisa disebut sempurna, tanpa cacat apapun. Aiyan bisa merasakan kemarahan para prajurit di depannya, tapi dia tidak peduli sama sekali. Dia terus memperkenalkan puisi itu kepada Luo Zheng seolah-olah tidak ada yang terjadi. Sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan titik. Mendengar kata-kata Aiyan, mata Luo Zheng berbinar. Tidak ada kekurangan lagi. Meskipun Luo Zheng telah menguasai perfect sword essence dan bahkan menciptakan formless miliknya sendiri, dia tidak dapat menjamin bahwa sword essence miliknya sempurna. Namun, formless tidak memiliki gerakan tetap, sehingga sangat sulit untuk memecahkannya. Itu sulit, tetapi itu tidak berarti bahwa orang lain tidak dapat memecahkannya. Hanya saja Luo Zheng belum bertemu seseorang yang bisa memecahkan formless miliknya. Tentu saja, penguasa gunung pedang pembantaian, bagaimana mungkin ada kekurangan dalam niat pedangnya. Aiyan berkata tanpa basa-basi. Pemilik gunung pedang pembantaian, mata Luo Zheng bersinar dengan cahaya terang. Aiyan melengkungkan bibirnya. Luo Zheng ini benar-benar berasal dari batas bawah, dan dia sepertinya tidak tahu apa-apa. Pada saat itu, sebuah suara dingin melayang di benak Luo Zheng. Itu adalah Sun yang berbicara. Ini pedang terang yang mulia surgawi. Di antara banyak yang mulia surgawi di alam semesta, yang mulia pedang terang surgawi juga merupakan yang mulia surgawi yang sangat kuat. Pedangnya dimasukkan ke puncak gunung pedang pembantaian, dan itu adalah peringkat tertinggi. Jika Anda ada pertanyaan, tanyakan langsung padaku di masa depan. Jangan tanya wanita ini. Petik 2. Sun tidak menyukai wanita ini dari lubuk hatinya. Hanya saja Sun tidak tahu banyak tentang urusan suku manusia, seperti karena alam laut oranye dan warisan obor yang hancur ini. Bagaimanapun, ini adalah urusan internal union. Namun, bagaimana mungkin dia tidak tahu tentang Bright Sword Heavenly Venerate dan Massacre Sword Mountain. Luo Zheng sedikit mengangguk, tetapi matanya masih tertuju pada puisi di atas batu. Setiap kata dalam puisi itu lebarnya belasan kaki. Semakin dekat dia dengan kata-kata ini, semakin dia bisa merasakan niat pedang tajam di dalamnya. Para ahli bela diri di depannya sudah memalingkan muka, tidak mau melihat langsung kata-kata besar ini. Namun, tatapan Luo Zheng menjadi semakin serius. Di bawah tatapannya, kata-kata besar itu tampak hidup dan niat pedang langsung menuju Luo Zheng. Bayangan niat pedang itu sangat samar. Luo Zheng menatapnya untuk waktu yang lama, tetapi dia hanya bisa melihat beberapa bayangan. Luo Zheng tidak bergerak untuk melawan. Sebaliknya, dia membiarkan niat pedang untuk menembak ke arahnya. Saat niat pedang menembak ke tubuhnya, dia merasakan perasaan yang sangat tidak nyaman, seolah-olah dia telah ditikam oleh pedang. Itu agak tidak nyaman. Jadi itulah alasan mengapa semua orang merasa tidak nyaman ketika mereka melihat kata-kata ini. Itu karena niat pedang yang tak terlihat. Memikirkan hal ini, mata Luo Zheng tiba-tiba bersinar terang. Bisakah niat pedang tak terlihat ini digunakan untuk mengasah niat pedangnya lagi? Meskipun dia memiliki tebakan ini, Luo Zheng masih sedikit ragu, bahkan jika dia tidak yakin, Luo Zheng masih akan mengujinya. Yun Luo, yang berada di depan, akan memimpin semua orang di sekitar batu besar ini. Pada saat yang sama, dia menoleh dan memberi tahu semua orang, kali ini, tujuan kita ada di balik batu besar ini. Setelah mengatakan itu, dia melihat Luo Zheng telah berhenti. Aian juga memandang Luo Zheng dengan rasa ingin tahu dan bertanya, Hei, apa yang kamu lakukan? Apakah kamu bodoh? Yun Luo juga berputar. Meskipun dia tidak terlalu peduli dengan Luo Zheng, warisan Torque Flame sangat penting. Dia tidak tahu apa yang dilakukan Luo Zheng di sini. Ada apa? Luo Zheng. Yun Luo mengikuti pandangan Luo Zheng dan bertanya, apakah ada masalah dengan kata-kata ini? Luo Zheng berkata, aku ingin mencoba. Coba apa? Tanya Yun Luo dengan rasa ingin tahu. Wajah Aian juga penuh rasa ingin tahu, dan dia juga memandang Luo Zheng dengan aneh. Pada saat ini, Luo Zheng telah mengeluarkan pedang surgawi angin guntur gelap. Dia memegang pedang panjang di tangannya, menunjuk kata-kata besar, dan berkata, saya melihat beberapa niat pedang yang samar. Saya ingin mencoba dan melihat apakah saya bisa menggunakan niat pedang ini untuk mengasah niat pedang saya. Setelah mendengar Luo Zheng mengatakan ini, mata Yun Luo dan Aian tiba-tiba melebar. Mustahil. Apakah legenda itu benar? Seru Aian pelan. Mata Yun Luo juga menatap Luo Zheng dengan ekspresi rumit. Sejujurnya, ketika dia membawa Luo Zheng ke Cloud Palace, Yun Luo mengatakan kepadanya bahwa apapun bisa terjadi pada anak ini. Dia tidak perlu terlalu terkejut. Namun, dia tidak menyangka bahwa Luo Zheng akan dapat membuatnya merasa bahwa dia tidak dapat menerimanya setelah waktu yang begitu singkat. Karena reaksi berlebihan keduanya, wajah Luo Zheng menunjukkan ekspresi aneh. Karena dia tidak cukup fokus, bayangan samar niat pedang menghilang. Sepertinya dia harus berkonsentrasi sangat keras untuk melihat maksud pedangnya. Apa yang salah? Luo Zheng bertanya dengan rasa ingin tahu. Yun Luo tidak menjawab pertanyaan Luo Zheng. Sebaliknya, dia terus bertanya, bisakah Anda benar-benar melihat niat pedang? Seperti apa bentuknya? Petik 2 Aian juga menatap Luo Zheng. Dia tidak mengatakan apa-apa, tetapi Yun Luo sudah menanyakan apa yang ingin dia tanyakan. Ini pedang putih pucat, Luo Zheng menggambarkannya. Panjangnya sekitar 2 kaki. Pedang yang cukup pendek. Pedang surgawi angin guntur di tangan Luo Zheng panjangnya 5 kaki, yang hampir 2 kali panjang bayangan pedang putih. Yun Luo menganggup dan menghela nafas. Memang pedang cerah pedang surgawi yang mulia setinggi 2,5 kaki. Pedang surgawi yang cerah, panjangnya 2,5 kaki, putih, dan dikenal sebagai pedang yang mulia yang bisa bermain catur dengan para dewa. Aian mengerucutkan bibirnya. Dia lebih percaya pada kata-kata Luo Zheng daripada Yun Luo. Yun Luo bertanya kepada Luo Zheng tentang hal itu dengan curiga. Namun, Aian sudah tahu bahwa Luo Zheng tidak tahu apa-apa tentang alam laut oranya. Dia bahkan tidak tahu siapa pedang terang surgawi yang mulia itu. Karena itu, semakin mustahil baginya untuk mengetahui tentang legenda itu. Tentu saja, dia tidak akan mengarang cerita untuk membodohi mereka. Melihat ekspresi Yun Luo yang terkejut, Luo Zheng bertanya, ada apa dengan kalian semua? Meskipun ini terjadi dalam ras manusia, legenda itu masih sangat terkenal, kata Smoky kepada Luo Zheng saat ini. Heavenly Venerate ini diberi nama Bright Sword karena teknik pedangnya dikatakan bisa bermain catur dengan para dewa. Namun, pedang cerah yang mulia surgawi tidak memiliki penerus, dan teknik pedang terangnya telah menghilang bersamanya. Legenda mengatakan bahwa pedang terang yang mulia surgawi telah mengukir teknik pedangnya menjadi sebuah puisi. Puisi ini harus puisi di atas batu di depan mereka. Jika mereka dapat melihat maksud pedangnya dalam puisi ini, mereka akan dapat memahami teknik pedang cerahnya dan mewarisi warisannya. Legenda ini telah terkenal selama beberapa waktu. Pendekar pedang yang tak terhitung jumlahnya telah menghabiskan semua tabungan mereka dan bahkan menjadi melarat hanya untuk melihat puisi ini dan memahami keterampilan seumur hidup Heavenly Venerate Bright Sword. Ini adalah teknik pedang yang bisa bermain catur dengan para dewa. Itu adalah keterampilan seumur hidup dari pemilik gunung pedang pembantaian. Itu adalah teknik pedang yang bisa bermain catur dengan para dewa. Itu sudah cukup untuk membuat semua pendekar pedang menjadi gila. Smokey menjelaskan bagian pertama dari cerita di benak Luo Zheng, sementara Yun Luo menjelaskan sisanya. Yun Luo menunjuk ke pulau di bawah. Di bawah batu adalah gurun. Lihatlah kawah yang padat di padang pasir. Luo Zheng melihat ke arah yang ditunjuk Yun Luo dan memperhatikan bahwa ada gurun di bawah mereka. Apalagi, gurun ini padat dengan lubang-lubang kecil. Sekilas saja akan membuat kulit kepala seseorang mati rasa. Mungkin ada jutaan lubang kecil ini. Apa ini? Luo Zheng bertanya dengan rasa ingin tahu. Itu diciptakan oleh pendekar pedang yang bermeditasi di depan batu ini, kata Yun Luo. Tidak pernah ada kekurangan prajurit dengan ketekunan yang besar di dunia ini. Untuk memahami keterampilan pamungkas yang mulia, apa gunanya penderitaan dan kelelahan. Beberapa prajurit alam hidup dan mati dan prajurit alam laut surgawi telah menghabiskan seluruh hidup mereka di depan batu ini. Selama ribuan atau bahkan puluhan ribu tahun, mereka telah bermeditasi, memvisualisasikan, dan memahami, berharap suatu hari mereka akan dapat melihat misteri puisi ini. Setelah duduk di sini selama ribuan atau puluhan ribu tahun, tanah runtuh menciptakan lubang kecil yang tak terhitung jumlahnya. Mendengar ini, Luo Zheng menghirup udara dingin. Dia bertanya dengan prihatin, apakah ada yang berhasil? Yun Luo tersenyum tipis, menggelengkan kepalanya, dan menjawab, tidak, tidak satupun. Ini, menghabiskan seluruh hidup mereka di sini dan gagal untuk berhasil, bukankah itu akan menjadi kerugian besar bagi mereka? Luo Zheng menghela nafas. Yun Luo tersenyum tipis dan berkata, mereka seperti penjudi. Semakin mereka kalah, semakin keras kepala mereka. Pada akhirnya, mereka tidak bisa pergi, jadi mereka menghabiskan seluruh hidup mereka di meja judi. Jika mereka berhasil, mereka akan mempelajari teknik pedang. Jika gagal, mereka akan menerimanya. Setidaknya mereka telah membayar harganya. Itu mengagumkan, Luo Zheng menghela nafas. Aiyan mengerucutkan bibirnya. Sepertinya tidak semua orang akan menerimanya. Masih ada beberapa yang merasa itu tidak adil. Saya mendengar bahwa banyak orang memarahi dewa surgawi pedang cerah setelah mengalami peluruhan dewa. Dikatakan bahwa dia juga mengukir beberapa kata, tetapi tidak ada yang tahu di mana mereka. Cerita bersambung, terima kasih yang telah menonton. Jangan lupa like, komen, and subscribe guys, karena subscribe itu gratis. Bye.